Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R kesempatan kali ini saya akan membuat lempar goreng isi ayam tampilan kuenya sangat cantik memiliki tekstur yang garing di luar dan pulen di dalam cocok sekali untuk ide jualan dan isian snack box teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat kita akan membuat isian lempar terlebih dahulu 500 gram dada ayam yang sudah direbus matang 200 ml air kaldu ayam 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 2 ruas lengkuas 1 ruas jahe 2 batang serai 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 4 putih kemiri setengah sendok teh kunyit bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh lada bubuk garam secukupnya 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan gula pasir daging ayam yang sudah kita rebus kita suir kecil-kecil selanjutnya saya haluskan bumbu dengan saya blender yaitu bawang merah bawang putih kemiri jahe ketumbar bubuk 2 sendok makan minyak dan ini hasilnya setelah bumbu di blender halus panaskan minyak dan tumis bumbu sampai berbau harum masukkan ayam suwir tambahkan air kaldu lada bubuk bunyit bubuk lengkuas yang sudah dimemarkan daun salam daun jeruk garam gula pasir masak sampai airnya habis ketika air sudah kering kita angkat beras ketan yang sudah dicuci bersih direndam 3 jam kemudian kita tiriskan beberapa lembar daun pandan 300 ml santan dan garam secukupnya masukkan beras ketan ke dalam dandang yang sudah dididihkan airnya ratakan beras ketan di dandang jangan lupa tambahkan daun pandan supaya beraroma harum kita kukus kurang lebih 10-15 menit kita rebus santan bersama daun pandan dan garam masukkan juga daun jeruk dan daun salam rebus sambil diaduk-aduk sampai mendidih gunakan api kecil saja untuk merebusnya angkat ketan yang sudah dimasak setengah matang tuangkan santan panas dan diaduk sampai merata tunggu 5 menit sampai santan diserap oleh ketan kita lanjutkan mengukus sampai ketan matang kita kukus ketan sampai betul-betul matang tanak supaya nanti lembar goreng yang dihasilkan tidak cepat basi bisa bertahan sampai 2 bahkan 3 hari kurang lebih 30 menit ketan matang dan diangkat ambil ketan secukupnya kemudian kita isi dengan ayam suwir yang sudah dibumbui untuk bentuk lembar saya buat bulat lonjong teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera kita bentuk lembar sambil dipadatkan nah seperti ini hasilnya teman-teman ya kita lakukan sampai semuanya selesai kocok lepas 1 butir telur celupkan lembar ke dalam kocokan telur kita gulingkan di atas tepung panir seperti ini teman-teman hasilnya ya lakukan hal yang sama sampai semua lembar habis dipanir lembar yang sudah selesai dipanir bisa dibuat frozen masukkan freezer dan goreng jika menginginkan sebelum digoreng keluarkan dari freezer dan letakkan di rak luar freezer sesaat supaya suhu stabil dan langsung digoreng jadi setelah lembar dikeluarkan dari lemari pendingin jangan dibiarkan di udara terbuka supaya lembar tidak lembek tetapi tetap kesat setelah digoreng goreng lembar dengan minyak yang tidak terlalu panas sampai kekuningan supaya lembar tidak menyerap minyak maka ketika kita menggorengnya usahakan hanya sekali balik saja jika teman-teman langsung menggoreng lembar yang sudah dibentuk maka supaya tepung panirnya tidak rontok ketika menggoreng masukkan sebentar ke dalam lemari pendingin sebelum digoreng lembar yang sudah matang kita angkat dan kita tiriskan jangan lupa bersihkan minyak sebelum penggorengan berikutnya supaya hasil gorengan tetap bersih dan ini hasilnya teman-teman ya lembar goreng yang terasa garing di luar dan pulen di dalam isiannya juga mantap dan lembar ini mampu bertahan sampai 2 hari tidak basi setelah digoreng sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh